Perkuliahan hari ini Dengan bahasan kita adalah Join pada tabel Join tabel pada PSGL Untuk pengertian join tabel ini Secara singkat join merupakan sarana Untuk menggabungkan kolom Dari satu tabel Atau lebih banyak tabel Join diperlukan karena Perancangan tabel pada sistem transaksional Kebanyakan dinormalitas Salah satu alasannya Untuk menghindari redundansi Jadi untuk penggabungan Antara kolom Dalam satu tabel maupun ke tabel Yang lain seperti itu Habis sama dengan untuk relasi kemarin Yang sudah saya berikan Apa itu join tabel? Penggabungan tabel-tabel menggunakan Query yang dilakukan melalui kolom Atau kaya tertentu Yang memiliki nilai terkait Untuk mendapatkan satu set data Dengan informasi lengkap Yang artinya kolom Data didapatkan dari kolom hasil join Antara tabel tersebut Terkadang seperti itu ya Kita memerlukan data Kita memerlukan data akan tetapi Tidak dalam satu tabel saja Misalkan tabel 1 dengan tabel 2 itu Kita ambil beberapa Yang kita perlukan dalam Sebuah data itu Kita perlu join Kita perlu gabungkan Antara tabel yang 1 dengan yang 2 tersebut Barulah kita nanti akan Kita dapatkan output Untuk data yang kita inginkan Seperti itu ya Intinya seperti halnya dengan Relationship kemarin ya Tapi Hampir sama ya Nah ini contohnya Ada Apa namanya Database sewa film Dengan tabel member dan movies Itu akan kita join Kita join Kita ambil dari keynya masing-masing Disini ada key movie Disini ada movie Kita join Melalui hal tersebut ya Seperti halnya relationship Itu tidak bisa kita join Kalau tidak ada keynya disini ya Bisa kita lihat bahwa Di atas merupakan sebuah relasi Dari tabel members dan movies Ini tabel member dan ini tabel movies Fill column movie ID Tabel pada members disini Saling berhubungan dengan fill column movie ID Pada tabel movies disini Nah ini Kita join Kita join Untuk mendapatkan sebuah data Yang kita inginkan nanti Ini sebagai contohnya Mungkin Seperti itu ya Gambarannya mengenai join Join pada tabel Untuk mendapatkan info Nanti bisa kita lihat Untuk contoh-contohnya Karena untuk join sendiri Itu ada beberapa macam ya Ada beberapa jenis Bisa kita lihat Nanti seperti ini ya Ada jenis-jenis join Cara kerja join Ialah dengan mencari Kecocokan kolom tertentu Pada sebuah tabel Dengan kolom tertentu Pada tabel lain Seperti halnya tadi ya Movie ID Itu akan ada di dua Tabel antara Tabel member dan tabel Movies disini ya Jadi kita ambilkan Movie ID ini adalah Yang akan kita join Antara tabel member Dan tabel movies Kemudian menampilkan hasilnya Sebagai satu set Data gabungan Secara garis besar Terdapat tiga macam Join Yaitu ada Inner join Left join Dan right join Dan juga ada Full join nanti Kita akan bahas Satu persatu ya Inner join itu seperti apa Left join Dan seterusnya itu apa ya Intinya Untuk join sendiri Ini adalah penggabungannya Untuk mencari Kecocokan pada Kolom tertentu Antara tabel satu Dengan tabel Kemudian untuk Menampilkannya Sebagai satu set Gabungan nantinya Untuk yang Diperlukan Untuk ditampilkan Dalam data Yang kita perlukan Oke yang pertama Kita Ada Inner join Definisi dan Kegunaan Inner join Adalah Sebagai berikut Digunakan Untuk Mengembalikan Baris Dari Kedua tabel Yang Memenuhi Kondisi Yang diberikan Kemudian Digunakan Untuk Menampilkan Data Dua Atau Lebih Tabel Dengan Menggunakan Operator Perbandingan Pada Kolom Yang terdapat Di tabel Tabel Tersebut Kemudian Baris Yang sesuai Dengan Kondisi Join Akan Ditampilkan Sedangkan Yang tidak Sesuai Akan Dieliminasi Itu yang Akan Ditampilkan Adalah Baris Yang Dengan Kondisi Join Yang Sesuai Misalkan Ada Movie ID Tadi Dengan Movie ID Di Dalam Tabel Member Dan Tabel Apa Tadi Tabel Member Dan Tabel Movie Jadi Disitu Kita Ambil Yang Ada Kesamaan Dan Yang Sesuai Dengan Kondisi Dan Yang Tidak Sesuai Akan Dieliminasi Atau Tidak Akan Ditampilkan Dalam Nanti Saat Kita Membutuhkan Data Setelah Kita Joinkan Ada Ada Inner Join Inner Join Seperti Ini Ada Tabel Kiri Dan Tabel Kanan Disini Ada Inner Join Misalkan Anda Ingin Mendapatkan Daftar Anggota Yang Telah Menyewa Film Bersama Dengan Judul Film Yang Disewa Oleh Mereka Anda Bisa Menggunakan Inner Join Untuk Itu Yang Mengembalikan Baris Dari Kedua Tabel Yang Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada Yang Menyewa Misalkan Untuk Live Yang Menyewa Film Bersama Dengan Judul Yang Disewa Di Dalam Write Tabel Disini Ini Anda Bisa Menggunakan Dengan Inner Join Kita Contohkan Saja Disini Untuk Script Selec Selec Member Fis Name Member Lest Name Movies 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 Title Ini Nama Siapa Yang Menyewa Nama Karena Disini Ada Nama Awal Dan Nama Akhir Kita Panggil Kita Selec Kita Pilih Kemudian Dari Untuk Apa Namanya Yang Disewa Ada Movies 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 Titlenya Adalah Judulnya From Member From Dari Tabel Members Dan Tabel Movies Karena Kita Menjoinkan Nama Penyewa Dan Apa Namanya Dudul Film Yang Disewa Jadi Kita Ambilkan Dari Tabel Member Dan Movies Where Member Movie Id Ini Adalah Sebagai Untuk Key Nanti Yang Kita Joinkan Dimana Untuk Member Movie Id Di Members Dan Movie 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 Id Adalah Di Tabel Movies Jadi Kita Joinkan Itu Dimana Di Dalam Member Itu Ada Movie Id Dan Di Dalam Tabel Movies Juga Ada Movie Id Yang Akan Kita Joinkan Dengan Salah Satu Di Antaranya Sudah Ada Key Itu Adalah Script Dari Inner Join Kita Contohkan Disini Hasil Dari Script SQL Di Atas Pada PHP Mindman Dia Akan Kita Tampilkan Adalah Disini Tadi Kita Akan Menampilkan Nama Apa Namanya Nama Nama Penyewa Dan Judul Penyewa Jadi Untuk Judul Penyewa Itu Sebenarnya Dia Ada Di Tabel Movie ID Sedangkan Untuk Nama Disini Nama Nama Disini Di Movie ID Yang Ada Disini Kemudian Menampilkan Nama Itu Ada Di Member Ini Adalah Tabel Member Kemudian Disini Bagian Kanannya Adalah Tabel Movies Jadi Kita Menjoinkan Antara Tabel Kiri Dan Tabel Kanan Ini Hasilnya Seperti Ini Dengan Perintah Perintah Scriptnya Seperti Ini Jadi Kita Memanggil Tabel Member Dengan Nama Awal Dan Nama Akhir Kemudian Kita Memanggil Tabel Movies Kita Title Atau Nama Judul Judul Yang Disewa Oleh Member Di Apa Namanya Nama Di Member Di Tabel Member Kemudian Kita From Member Dan Movies Jadi Kita Ambil Di Tabel Member Dan Movies Dimana Member Movie ID Sama Dengan Movies Movie ID Karena Ini Ada Kesamaan Jadi Kita Bisa Joinkan Jadi Hasilnya Seperti Ini Kalau Di SQL CMD Seperti Ini Sama Hanya Beda Tampilan Beda Kita Pemanggil Kalau Di BHP MyAdmin Sendiri Adalah Kita Menuliskan Di SQL Di BHP Admin Ini Secara Mudah Secara Cepat Kalau Kalian Lebih Familiar Dengan CMD Silahkan Tidak Apa Apa Kalian Bisa Menuliskan Seperti Ini My DB Siwa Name Id Nya Movie Id Nya Berapa Name Nya Berapa Ini Disini Tampil Kemudian B Title From Member Inner Join Movies B On Movie Id Movie Id Disini Adalah Di Tabel Movies Kemudian Movie Id Sama Dengan Movie Id Di Dalam Tabel Member Untuk Titlenya Seperti Ini Ini Sama Ya Ininya Kalian Lebih Familiar Yang Mana Silahkan Gunakan Dengan Yang Lebih Mudah Yang Menurut Kalian Lebih Mudah Dan Lebih Familiar Kalau Ini Kita Tuliskan SQL Di PHP My Admin Kemarin Sudah Saya Contoh Kan Kayaknya Untuk Di PHP My Admin Bisa Kita Tuliskan Untuk Perintah Perintah SQL Sedangkan Di CMD Kita Menuliskan Seperti Ini Yang Kita Maksudkan Inner Join Tadi Antara Movie Dan Movie Tapi Kita Akan Tampilkan Nama Dan Nama Dan Judul Film Yang Disewa Jadi Kita Ada Kesamaan ID Kita Tidak Belum Menuliskan Disini Ada Namanya Karena Disini Movie ID 1 Itu Jelas Jelas Dia Namanya Bunny Jadi Kita Disini Tinggal Memanggilannya Adalah Movie ID 1 Sedangkan Untuk Movie ID 1 Tersebut Adalah Namanya Bunny Nah Untuk Judul Film Yang Dipilih Oleh Bunny Tersebut Adalah The Boss Baby 2017 Nah Ini Penggabungan Ataupun Join Antara Tabel Member Dan Tabel Movie Dengan Kita Mengambil Nama Dan Judul Yang Dipilih Seperti Itu Untuk Inner Join Saya Rasa Paham Ini Mudah Untuk Dipahami Kemudian Yang Kedua Ada Left Join Definisi Dan Kegunaan Left Join Adalah Sebagai Berikut Left Join Termasuk Outer Join Yang Digunakan Untuk Pengembalikan Semua Record Yang Cocok Dari Kedua Tabel Ini Bisa Mendeteksi Record Yang Tidak Cocok Di Tabel Lain Dan Mengembalikan Nilai Nol Untuk Catatan Tabel Join Jika Tidak Ada Yang Cocok Jadi Hanya Akan Menampilkan Yang Ada Kecocokan Saja Dan Misal Antara Tabel Satu Dengan Dua Itu Tidak Ada Kecocokan Dia Akan Dikembalikannya Atau Dengan Diberikan Nilai Nol Atau Kosong Kemudian Menghasilkan Sebuah Baris Yang Terdapat Pada Tabel Yang Disebutkan Di Sebelah Kiri Keyword Left Outer Join Yang Akan Digabungkan Dengan Aris Yang Sesuai Dengan Pada Tabel Yang Dibatkan Sebelah Kanan Keyword Left Outer Join Jika Baris Di Sebelah Kiri Tidak Melih Pasangan Pada Tabel Setelah Sebelah Kanan Maka Nilai Yang Akan Tampil Adalah Nul Di Sebelah Kanan Nul Nya Itu Ya Kalau Tidak Ada Yang Kecocokan Berarti Nanti Akan Dikembalikan Atau Tampil Yang Kita Tampilkan Adalah Nilai Nul Nilai Nul Pada Tampil Yang Data Yang Kita Tampilkan Itu Adalah Untuk Left Join Itu Di Sebelah Kanan Untuk Yang Ditampilkan Untuk Left Join Kita Lihat Disini Script Select Member Member ID Name B Movie ID Kemudian B Title From Member Alias A Left Other Join Movies Alias B On A Movie ID B Movie ID Disini Antara Movie ID A Dan Movie ID B Untuk Script Duanya Adalah Select Member Title From Member A Kemudian Live Author Join Movies Beyond Movie ID Sama Ini Hanya Kebalikan Saja Untuk Melaksanakan Script 1 dan 2 Itu Sama Ini Sama Cuma Untuk Pemanggilannya Tadi Di Atas Pada BHP Admin Dan CMD Dapat Dilihat Ini Adalah Untuk Di BHP Admin Kemudian Ini Adalah Di CMD Bahwa Dali Hasil Yang Dikembalikan Yang Tercam 2 Ini Untuk Film Yang Tidak Disewa Movie ID Dan Title Memiliki Nilai 0 Itu Berarti Tidak Ada Member ID Atau Member Nico Yang Berrelasi Ini Untuk Script Bisa Kita Contoh Untuk Implementasi Atau Hasilnya Itu Seperti Ini Jadi Movie ID Disini Tadi Yang Kita Panggil Ini Sama Untuk Panggil Disini Movie ID Kemudian Dengan ID 1 Itu Ben Dia Menyewa Dengan Judul The Boss Baby 2017 Tapi Karena Disini Yang Dimaksud Adalah Nico Misalkan Yang Kita Maksud Nico Disini Karena Tidak Ada Apa Namanya Join Ataupun Tidak Ada Kecocokan Antara Tabel Member Dan Tabel Movie Maka Dia Akan Bernilai 0 Disini Sama Dengan Untuk Tampilan Di CMD Catatanya 0 Dikembalikan Untuk Baris Yang Tidak Cocok Di Kanan Karena Di Kanan Dia Tidak Ada Untuk ID Nico Maka Dia Tidak Akan Apa Namanya Tidak Ada Nilainya Disini Untuk Yang Ditampilkan 0 Tidak Ada Data Yang Ditampilkan Dari Dengan Nama ID 5 Dengan Nama Niko Niko Karena Tidak Ada Di Dalam Tabel Tersebut Seperti Itu Untuk Left Join Kemudian Kita Ke Red Join Definisi Dan Gunakan Red Red Termasuk Order Join Yang Digunakan Untuk Mengbelikan Semua Record Yang Cocok Dari Kedua Tabel Ini Bisa Mendeteksi Record Yang Tidak Cocok Di Tabel Lain Dan Mengbelikan Nilai Lalu Satu Tabel Join Tidak Ada Cocok Sama Ya Misalnya Ada Yang Tidak Cocok Nanti Dikembolikan Untuk Red Join Menghasilkan Semua Baris Yang Dapat Tabel Yang Sebelah Kanan Geward Router Jain Yang Akan Digabungkan Dengan Aris Yang Sesuai Dengan Apa Yang Dibutukan Di Sebelah Kiri Geward Reck Order Join Jika Base 11 Kanan Tidak Melih Pasangan Pada Tabel Maka Nilai Yang Tampil Adalah 0 Di Sebelah Kiri Ini Kebalikan Dari Untuk Left Join Kita Lihat Untuk Disini Asumsikan Sekarang Anda Ingin Mendapatkan Judul Semua Film Bersama Dengan Nama Member Yang Telah Menyewanya Jelas Bahwa Beberapa Film Tidak Sesuai Oleh Siapapun Kita Bisa Menggunakan Reggen Untuk Tujuan Itu Jadi Karena Yang Menyewa Itu Kan Tadi Misalkan Hanya Ada Empat Ada Empat ID Kemudian Untuk Judul Film Yang Tertera Di Dalam Database Itu Bisa Puluhan Misalkan Karena Ini Di Percewaan Film Nah Nanti Untuk Menampilkan Judul Film Bersama Member Yang Telah Menyimpah Berarti Kita Bisa Gunakan Untuk Reggen Agar Apa Agar Untuk Judul Film Yang Lain Yang Tidak Disewa Itu Tidak Akan Ditampilkan Dalam Yang Kita Akan Panggil Jadi Kita Bisa Menggunakan Reggen Untuk Hal Tersebut Disini Kita Lihat Untuk Contohnya Ini Untuk Scriptnya Select Member ID Name Bmovie ID Btitel Kemudian From Member Alias A Right Join Movies Alias B On Movie ID Bmovie ID Ini Kita Ambil Untuk Key Nya Disini Antara Di Tabel Movie Dan Di Tabel Member Tadi Oke Kita Lihat Hasilnya Nah Disini Kan Tadi Yang Akan Ditampilkan Yang Akan Ditampilkan Untuk Hasilnya Nul Itu Ada Di Sebelah Kiri Apabila Tidak Ada Kecocokan Antara Tabel Kanan Dan Kiri Yaitu Tabel Member Dan Tabel Movie Itu Dia Akan Bernilai Nul Kenapa Karena Dia Tidak Disewa Untuk Film Film Tersebut Di Tabel Movie Itu Ada 10 Judul Film Sedangkan Yang Disewa Hanya Ada 4 Member Jadi Yang Lainnya Akan Bernilai Nul Disini Untuk Yang Sebelah Kiri Karena Ini Adalah Right Right Join Jadi Nanti Hasilnya Untuk Yang Ditampilkannya Dia Hanya Direk Saja Dan Untuk Di Sebelah Kirinya Left Itu Bernilai Nul Seperti Hal Dengan Left Join Tadi Yang Kita Namakan Yang Kita Hasilkan Sin Nul Adalah Di Sebelah Kanannya Begitu Juga Dengan Menggunakan CMD Hasilnya Sama Catatanya Nul Dikembalikan Dikembalikan Kedalam Baris Yang Tidak Cocok Karena Disini Tidak Cocok Barulah Ini Kita Berikan Nul Oke Seperti Itu Ini Saya Saya Paham Untuk Left Dan Right Bisa Dipahami Kembali Nanti Semisal Masih Ada Yang Bingung Atau Nanti Materi Akan Saya Share Setelah Perkulian Ini Selesai Kemudian Tadi Ada Inner Join Left Join Dan Right Join Disini Untuk Yang Kempat Ada Full Join Penggunaan Full Join Adalah Untuk Menampilkan Kedua Tabel Dengan Record Yang Bersesuaian Saja Feel Yang Berhlasi Ditampilkan Sekali Di Awal Tabel Atau Paling Kiri Untuk Menampilkan Kedua Tabel Dengan Record Record Yang Bersesuaian Feel Yang Berhlasi Ditampilkan Sekali Di Awal Tabel Atau Paling Kiri Kita Lihat Untuk Script Select From Member Full Join Movies Using Movie Id Kita Pilih Untuk Dari Apa Namanya Tabel Member Full Join Kita Join Dengan Tabel Movies Using Dengan Kayaknya Movie Id Seperti Apa Yang Kita Tampilkan Setelah Kita Tuliskan Script Seperti Ini Kita Full Join Antara Tabel Member Dan Tabel Movies Di Dalam WB Madpin Maupun Di CMD Itu Sama Kita Lihat Untuk Hasilnya Jadi Dari Tabel Member Dan Tabel Apa Tadi Ya Movies Ya Itu Movie Id Kita Ambil Adalah 1258 Yang Menyewa Dengan Ini Adalah Move Id Dari Film Nya Kemudian Member Id Disini Adalah Id Dari Member Nya Kemudian Title Disini Adalah Judul Judul Film Yang Dengan Id Disini Judul Film The Boss Baby Adalah Id 1 Kemudian Kim No Nawaw Ini Adalah Id 2 Star Wars Adalah 5 Fast And Forrest Adalah 8 Seperti Itu Untuk Menampilkan Full Join Antara Tabel Member Dan Tabel Movies Dengan Key Adalah Movie Id Seperti Itu Ya Paham Ya Untuk Skrip Skrip 2 Sekial Akan Menampilkan Semuanya Atau Secara Keseluruhan Ini Beda Lagi Tadi Adalah Dengan Movie Id Saja Yang Akan Kita Tampilkan Dengan Apa Namanya Key Untuk Member Dan Movies Tadi Antara Tabel Member Dan Movies Dia Akan Hasilnya Seperti Ini Karena Dia Hanya Menampilkan Id Saja Sedangkan Kita Full Kita Full Untuk Perintahnya Select From Member For Join Movies Jadi Kita Tidak Ada Using Kita Tidak Ada Hanya Menampilkan Apanya Saja Tadi Kan Using Movie Id Berarti Movie Id Saja Yang Kita Tampilkan Dengan Hasil Seperti Tadi Beda Dengan Yang Ini Adalah Kita Akan Menjoinkan Full Antara Tabel Member Dan Movies Semuanya Akan Tampil Jika Dijalankan PHB MyAdmin Seperti Ini Hasilnya Karena Kita Menjoinkan Semua Jadi Ada Di Member Sendiri Adalah Id Dan Name Itu Akan Tampil Kemudian Untuk Ditampil Movie Itu Ada Movie Id Dan Titlenya Movie Id Misalkan Satu Kemudian Titlenya The Boss Baby Dua Adalah The Boss Baby Seterusnya Dan Seterusnya Itu Disitu Tampilnya Seperti Ini Misalkan Untuk Benny Menyewa Dengan Movie Id Satu Title Boss Satu Kemudian Sahlan Juga Seperti Itu Ini Semua Yang Ditampilkan Semua Yang Ada Di Tabel Members Dan Tabel Movies Itu Di Full Joinkan Jadi Bisa Kita Lihat Satu Hasilnya Adalah Seperti Ini Karena Disini Adalah Di Tabel Member Kemudian Disini Adalah Tabel Oh Maaf Disini Adalah Tabel Movies Movie ID Dan Title Kemudian Ada Tabel Member Adalah ID Name Movie ID Jadi Untuk Bisa kita Menjoinkan Adalah Di Movie ID Dan Movie ID Disini Ada Key Jadi Kita Bisa Joinkan Antara Tabel Member Dan Tabel Movies Disini Oke Seperti Itu Untuk Full Join Untuk Mengenai Inner Join Left Join Rack Join Dan Full Join Saya Rasa Paham Ini Hanya Untuk Menampilkan Beberapa Join Ataupun Penggabungan Misal Kalian Mau Menampilkan Kalau Mau Menampilkan Tabel Untuk Member Saja Kemudian Movie Saja Misalkan Itu kan Sangat Mudah Tinggal Kita Klik Saja Sudah Tampil Nah Beda Dengan Untuk Join Ini Adalah Kita Menampilkan Menjoinkan Menggabungkan Misal Dengan Tabel 1 Dengan Tabel yang lain Dengan ID Ataupun Apa Feel yang Berbeda Yang akan kita Tampilkan Antara Tabel 1 Dengan Feel A Kemudian Tabel 2 Dengan Feel B Misalkan Disitu Bisa kita Gabungkan Bisa kita Tampilkan Bersama Dengan catatan Tadi Ada Key Ada Key Antara Tabel 1 Dengan Tabel Yang Kedua Seperti Itu Ya Oke Untuk Kesimpulannya Bisa Kita Lihat Untuk Tabel Join Pengembungan Tabel Menggunakan Query Yang Dilekuan Melalui Kolom Key Tentu Ya Harus Ada Key Yang Memiliki Nilai Terkait Untuk Mendapatkan Satu Set Dengan Informasi Lengkepak Artinya Kolom Data Dilekukan Dari Kolom Hasil Join Antara Tabel Antara Tabel 1 Dan 2 Tadi Misalkan Barulah Nanti Akan Bisa Mendapatkan Untuk Satu Set Datanya Join Memungkinkan Kita Menggabungkan Data Lebih Dari Satu Tabel Kedalam Kumpulan Hasil Tunggal Jadi Ada Bisa Lebih Dari Satu Tabel Yang Kita Gabung Kemudian Jenis Join Utama Termasuk Inner Left Join Right Join Dan Full Outer Join Tadi Sudah Kemudian Left Join Menghasilkan Baris Di Sebelah Kiri Tidak Memiliki Pasangan Pada Tabel Sebelah Kanan Maka Nilai Yang Akan Tampil Adalah Nul Untuk Berada Di Sebelah Kanan Sedangkan Right Join Menghasilkan Baris Sebelah Kanan Tidak Memiliki Pasangan Pada Tabel Sebelah Kiri Maka Nilai Yang Akan Tampil Adalah Nul Pada Sebelah Kiri Kemudian Selain Klausa On Juga Ada Where Using Tetapi Yang Lebih Seling Digunakan Dalam Operasi Join Adalah On Klausa Join Mengharuskan Kolom Yang Cocok Diberi Nama Yang Sama Seperti Itu Untuk Hari Ini Saya Rasa Cukup Untuk Mengenai Pembahasan Join Pada Meski L Oke Mungkin Seperti Itu Saja Untuk Hari Ini Mohon Maaf Ini Saya Percepat Karena Memang Saya Ada Perlu Kalau Hari Kemis Pagi Sekarang Saya Ada Jadwal Tambahan Jadi Seperti Itu Saya Percepat Tidak Apa Apa Biar Saya Dapat Semua Waktunya Mungkin Sering Seperti Ini Sering Saya Percepat Ini Mungkin Sudah Ada Yang Hadir Untuk Teman Kita Mif Tau Membalik Yang Sudah Hadir Untuk Pagi Ini Mohon Maaf Untuk Yang Lain Nanti Bisa Menyimak Di Youtube Seperti Itu Saja Mungkin Karena Waktu Sudah Panjang Saya Akhiri Untuk Pertemuan Hari Ini Terima Kasih Untuk Teman Teman Semua Nanti Bisa Disimak Kembali Untuk Materi Akan Saya Share Di Classroom Setelah Perkulian Ini Selesai Bisa Dipahami Kembali Nanti Di Youtube Maupun Di Modul Yang Saya Berikan Terima Kasih Seperti Itu Saja Semoga Banyak Yang Sampaikan Bisa Dibahami Kembali Nanti Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Beraktifitas Terima Kasih Sampai 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 Sampai